Intro Seirin dengan bertumbuhnya bisnis digital yang sebaik visual, saya memiliki keyakinan bahwa industri digital print textile akan terus bertumbuh dan trend di masyarakat akan lebih banyak lagi dihiasi dengan pakaian printing. Baju kertas akan fokus dan komit menjadi bagian dari pertumbuhan ini. Saya Yago Aji, konseptor Baju Kertas & Co. Baju kertas itu adalah digital print house, di mana kita melayani customer dari mulai desain, printing, dan juga sewing sampai jahit. Jika kita melihat di Indonesia banyak sekali produk printing yang dihasilkan, kemungkinan besar itu semua dari baju kertas kebanyakannya, karena sampai saat ini kita berhubungan dengan ratusan brand. For business kita adalah salon kita untuk berkolaborasi dengan brand. Biasanya printing hanya printing, namun kita hadir untuk memberikan solusi yang lebih tepat, lebih mudah. One stop solution Baju Kertas adalah hadir untuk memberikan solusi customer, tidak perlu ribet. Kita berkolaborasi bersama, bisa menciptakan produk hingga barang jadi. Saya memulai baju kertas pada 2017, dimulai dari sebuah ruko kecil atau tersebutnya garasi, dimulai dari sublimation printing, transfer printing. Dengan berkembangnya dan sangat cepatnya perkembangan di dunia ini, saya melihat bahwa kita tidak bisa hanya bertahan di sublimation. Maka di 2019 saya memutuskan untuk investasi pada direct printing fabric. Saya punya mimpi bahwa produk lokal bisa gore internasional, atau tidak gore internasional pun kita bisa menguasai pasal-pasal lokal kita. Karena saya yakin kreativitas kita lebih tinggi dibanding brand internasional. Digital printing untuk saat ini, challenge terbesarnya adalah untuk percepatan desain atau percepatan produksi. Kita harus cepat untuk catch di mana, atau kita menangkap peluangnya di mana, peluang kita yang tepat. Karena di situ challenge yang menurut saya, yang sekali lagi saya bilang bahwa supply dan demandnya sudah terbentuk di Indonesia, tergantung kecepatan kita, fleksibilitas kita, dan juga kualitas kita yang mau sajikan kepada customer. Saya memilih Mona Lisa karena Mona Lisa hadir bukan 1-2 tahun ya. Ini sudah melebihi 10 tahun mereka hadir di industri printing, dan kita tahu juga Epson dengan teknologi print head yang mereka punya. Saya yakin kualitas bisa tercipta dari vibrant warna, brightness warna yang dikeluarkan oleh Mona Lisa sendiri. Saya membutuhkan waktu kurang lebih 2 tahun untuk benar-benar confident dan yakin bahwa Mona Lisa adalah pilihan tepat buat saya. Jadi ketika waktu saya sebelum memutuskan, saya sempat visit ke textile experience center Epson Mona Lisa di Itali, di Komo. Saya melihat ketika itu, Mona Lisa sedang print sampling dari salah satu high-end brand di dunia. Itu salah satu alasan saya membeli Epson Mona Lisa. Alasan lainnya adalah bahwa Epson Mona Lisa close supply. Artinya dari mulai tinta, print head, mesin, semua disupport dari satu pintu. Ketika kompetitor yang waktu saya bandingi, yang waktu saya lihat lainnya, mereka open supply di mana tintanya kita harus supply sendiri, print headnya kita harus supply sendiri. Saya melihat, ini tidak integritas saya, saya melihatnya bahwa di mana yang se-simple mungkin, se-flexible mungkin, ketika saya perlu sesuatu, saya hanya perlu knock door satu pintu. Planning dulu awalnya saya hanya untuk beli satu mesin. Encananya yang akan saya install dengan tinta reaktif, katun atau rayon gitu ya, yang sekarang juga jadi sedang booming juga. Namun saya melihat juga bahwa kapasitas saya di sublimation atau di transfer printing juga masih kurang. Akhirnya saya memutuskan, wah ini kayaknya saya harus ambil dua mesin. Awalnya kenapa saya invest di direct printing, yang beda dengan transfer printing adalah bahwa di direct printing kita delapan warna. Di sublimation kita hanya punya CMYK, sedangkan di direct to fabric kita punya tambahan red, orange, blue, dan juga grey. Artinya untuk shading warna akan lebih detail, dapat untuk di direct printing. Terutama pada Mona Lisa Epson ini, di mana print headnya sendiri, Epson buat juga dengan precision core headnya mereka. Saya yakin bahwa nozzle yang dikeluarkan oleh Mona Lisa akan tentu sangat baik. Menurut saya equipment adalah hal yang sangat penting dalam suatu bisnis, terutama kita industri jasa. Meskipun saya industri skala kecil, tapi saya melihat bahwa equipment adalah nomor satu. Itu merupakan sisi branding untuk kita juga. Ketika kita memakai equipment di mana brand high-end around the world memakai Mona Lisa, saya percaya bahwa inilah jawabannya. Mimpi dan harapan saya adalah investasi yang berkelanjutan, baik secara human capital dan juga equipment, dan juga inovasi yang tidak henti yang dilakukan oleh tim tim baju kartas. Lalu saya ingin tetap menjadi leading market nomor satu di Indonesia, dan juga go international dalam waktu kurang dari 10 tahun. With a great tool, comes a great result. Saya percaya Epson Mona Lisa bisa mewujudkan mimpi saya bersama baju kertas. Terima kasih. Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton! Terima kasih.